Kulit kerang Menyenangkan? Hmm, di mana mereka? Kita gunakan baki plastik sebagai inkubator. Letakkan di atas lampu LED. Bagian bawahnya ditumbuhi rumput laut. Kaviar akan cepat matang di bawah cahaya lampu yang lembut. Taburi bola-bola styrofoam. Tempat yang luar biasa untuk lahir. Telur kecil meninggalkan cangkang dan masuk ke inkubator ajaib. Keajaiban bawah laut ini pasti mengejutkan penonton. Hai! Ambil sepotong modeliat. Buat ekor untuk bayi kita. Taburi glitter. Selamat datang di dunia bawah laut. Pengasuh bayi Sylvia menjaga si bayi. Apa yang dia lakukan? Menggambar tidak akan cukup bagi anak yang begitu aktif. Oh, bagaimana agar dia aman dari ikan besar? Oh, aku tahu. Masuklah, sayang. Wow! Putri duyung kecil sangat senang karena bisa berenang dengan balon. Di kolam seperti ini, dia menghabiskan banyak energi. Gulung bola dari modeliat. Susun untuk membuat olav. Jambul dan tangannya dari ranting pohon. Olav membuat anak-anak senang bahkan di cuaca seperti ini. Liburan yang menyenangkan. Bayi Cindy sedang bermain dengan mainan kesayangannya dan ibunya berjemur di kursi santai. Saat perhatiannya teralihkan, mainannya hanyut terbawa ombak. Oh, mana mainanku? Ibu, olavku. Jangan sedih, sayang. Kita akan beli yang baru. Sementara itu, si manusia salju tenggelam dan dia juga berakhir di dasar laut. Ada banyak hal menarik untuk dilihat. Oh, bagaimana olav bisa di sini? Olav, kau perlu ekor. Seperti ini. Sekarang bisa berenang dan bersenang-senang. Elsa bertambah besar. Dia perlu penampilan baru. Lengkapi bajunya dengan rok tule. Pita berubah menjadi rambut mewah. Ini sangat cocok untukmu. Wow, lihat yang kita temukan. Apa itu peta harta karun? Pasti ada harta karun di sini. Tunggu apa lagi? Ayo kita pergi. Terima kasih tumpangannya, Hugh. Ini tujuan mereka. Peti kuno dijaga oleh seekor kepiting. Tidak apa-apa, aku gunakan sihir dinginku. Wow, ada banyak hal keren di sini. Setiap putri duyung menemukan aksesori yang disukai. Ini akhir yang bahagia. Susun rangka tenda dari tusuk sate kayu. Rekatkan ketutup plastik. Tambahkan atap runcing. Tutup tenda dengan kain biru. Tambah sedikit glitter dan tenda kita sudah siap. Pom-pom lembut di setiap sudut. Bola lampu tergantung di dalam tenda. Ini tempat nyaman di mana Elsa bisa berkumpul dan bersantai. Teman-teman, berenanglah kemari. Tempat yang sangat indah. Aku berusaha keras. Ayo kita pesta es krim. Ups, Hugh tertarik dengan tempat ini. Jangan takut, kita aman. Sirip yang mewah dihiasi bintang es. Elsa tampak menonjol di antara yang lainnya. Sama seperti remaja pada umumnya, Elsa sibuk dengan ponselnya. Hey, Hugh, dengarkan lagu ini. Sangat keren, kan? Hey, Elsa, kau harus berhati-hati. Ups, kepala aku benjol. Tutup memar dengan plaster. Tapi lain kali, hati-hati ya. Cat hitam mainan kuda laut. Roda akan berguna untuk sepeda baru. Ini motornya. Kau tidak bisa mengendaranya tanpa setir. Pasang kaca spion. Tambah aksen warna-warni. Wow, tempat duduk yang nyaman. Lapisan logam. Kepingan saju. Dan es. Transportasi ajaib sudah siap. Dengan motor ini, kau bisa berkendara di bawah air. Elsa sudah cukup umur mengendarai motor. Tapi pertama-tama perlu mendapatkan SIM. Pakailah helmmu. Instruktur Olaf siap melayani. Ingat posisi gas dan rem. Elsa mendapatkan motor yang cacat. Pegang setirnya. Hati-hati. Tapi Elsa mampu menjinakan kendaraan ini. Elsa berhasil lulus sekolah mengemudi. Sekarang dia bisa mengendarai motor. Jangan lupa aturan keselamatan. Oke. Wanita yang sangat menawan. Buatkan baju ekor untuknya. Gabungkan pola dengan jahitan. Kalung Payet menonjolkan kecantikan Elsa. Waktunya memperbaiki rambut. Tanpa celah. Oh, aku suka kerajaan bawah laut ini. Tapi di rumah sepanjang hari membosankan. Halo? Iya, ini Elsa. Kau mau pergi jalan-jalan? Sekarang? Iya, aku berenang ke sana. Oh, aku tidak tahu turun hujan. Tidak masalah. Aku bawa payung. Elsa, aku tidak mengenalimu. Bagaimana bisa? Sekarang kau punya kaki? Lakukan pengukuran. Rekatkan lengkungan sol. Cat putih. Gunakan tusuk gigi untuk haknya. Hiasi sandal dengan batu permata. Sepatu desainer untuk putri sejati. Terkadang putri duyung berenang ke pantai, duduk di batu dan memperhatikan orang-orang. Oh, mereka beruntung. Bisa menari dan bersenang-senang. Elsa, kenapa kau bersedih? Aku mau sepatu. Ini dia, sepatu yang paling indah. Tapi ekorku... Tenang saja. Minumlah ramuan ajaib ini dan kau akan bisa berjalan di darat. Wow, aku bebas. Aku bisa bersenang-senang dengan orang. Oh, indahnya matahari terbenam. Terima kasih telah menonton!